Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu Jumpa lagi di channel kami Riyadi 84 Dan kali ini kita akan membahas konten yang Sangat spesial Seperti pada thumbnail dan juga judul video kali ini Bahwasannya hari ini saya akan memposting ya Mengumumkan ada burung merpati tamu Lebih dikenal dengan istilah pandangan Begitu yang datang di kandang merpati saya Dan ini akan saya share ke teman-teman semuanya Supaya nanti burung ini kembali ke pemiliknya Yang kehilangan Seperti apa penampakan burung merpati Yang merupakan pandangan datang di rumah saya Ini di sebelah saya ya Di kurungan yang saya siapkan ini burungnya Nah ini Ini burung merpati nya Cantik sekali burungnya Kalau untuk orang sini di daerah saya menamakan pelangkok mangsen Tapi kalau umum mungkin belantong seperti itu ya Dan matanya mata asam Mata jawa Di sebelahnya juga sama Mata jawa Kemudian secara bulu lar Ini cukup Nah larnya bagus Rapi sekali Ya Cuman sayang di ujungnya lagi menjawat Ini pendek ya Ini istilahnya lagi menjawat ini Nah ini Kemudian di sebelahnya lagi Larnya juga sama Larnya sedang menjawat lagi separuh ini ya Untuk burung tidak memakai cincin Tidak menggunakan ring ya Jadi tidak ada cincinnya Oke Ini Mungkin jadi pertanyaan pada teman-teman semuanya ya Kenapa burung pandangan Burung datang ke kandang itu kan hanya Kita atau hanya saya sebagai yang menemukan Tapi bagi saya Mohon maaf saya tidak merasa sok suci atau bagaimana Memang Hampir selalu Saya share Supaya nanti burung bisa kembali ke pemiliknya langsung Ya Jadi melalui Video kali ini Saya harap burung ini bisa kembali ke pemiliknya Ya jadi bagi teman-teman Bagi kalian yang memang Merasa kehilangan burung Dengan ciri-ciri seperti ini tadi Bisa menghubungi saya Di nomor Telepon saya WA Itu ada di deskripsi channel saya Ria D84 Nanti silahkan dicari nomornya disitu Tapi sekali lagi Saya mohon bagi yang memang Tidak merasa kehilangan Jangan mengaku-ngaku Untuk kronologisnya Ini kemarin saya Tau kalau ada burung datang ini hari kemarin Hari Senin pagi Senin berarti tanggal 30 November 2020 Waktu saya cek kandang Saya pulang kerja Kemudian saya cek ke kandang Ternyata saya dapati Burung saya bertambah satu ini Ya burung ini Kemudian Saya Rawat Ya ini saya buat video ini hari Selasa Tanggal 1 Desember Ya Kemudian burung ini saya rawat Saya jemur juga Kemarin sempat saya jemur Hari ini tadi juga saya jemur Saya kasih makan Dan burung ini sudah bungka ya Sudah waktunya dijodohin Jadi kalau dia Ketemu betina Ketemu cewek Dia langsung Bekur Sudah siap dijodohi berancah begitu Ya Secara umum burung ini bagus ya Larnya Nih kita lihat Larnya lar-lar burung-burung tinggian ini Ya Kalau menurut saya Ini mungkin Wah cukup-cukup bagus lah Sebelahnya juga Tuh Ya Jadi sekali lagi Saya ini Ya Silahkan Teman-teman yang merasa kehilangan Dan juga melalui video ini Silahkan di-share sebanyak-banyaknya Supaya nanti mungkin teman Rekan saudara kalian Yang merasa kehilangan Bisa Kembali Menemukan burung Kesayangannya Ya Yang pasti Begini ya Mengenai burung hilang Itu memang Menjadi Kendala tersendiri Bagi Pemilik Merpati ya Kita hobi merpati Itu paling susah Paling sedih Kalau burung kita hilangkan Begitu ya Jadi saya pun merasakan Beberapa kali Burung merpati saya Hilang Dan itu sangat menyedihkan Bahkan sampai Nggak bisa tidur Dan sebagainya Nggak Nggak Susah makan Dan sebagainya Maka dari itu Sekali lagi Saya Kedatangan tamu Tadi undang ini Dan ini bukan Hak milik saya Makanya saya share Supaya nanti bisa kembali Ke pemiliknya langsung Ya Melalui video ini juga Saya mau berbagi pengalaman juga Ya Untuk teman-teman Supaya Burung kita Lebih aman Dan tidak mudah Kenceleng Ataupun Hilang Itu ya Jadi mohon Diperhatikan Kondisi burung kita Sepandai-pandainya burung Sesedah-sedahnya burung Karena kita tidak bisa Ngajak bicara ini ya Burung Jadi Kita tidak tahu Kondisi mereka Ya Seperti Ambil contoh ini tadi Burung sedang kondisi Burungnya menjawat Ataupun burung yang lar Ujung Ini sedang Baru mulai tumbuh Ini burung Jangan Sebaiknya jangan diterbangkan Kalau menurut saya Ya Ini Potensi Hilang Karena dia capek Karena dia mungkin Masih kesakitan Ya Karena untuk Posisi penjawat Seperti ini Dia masih berdarah Ini lihat nih Ya Ya Dia warnanya merah Itu Ya Kita kasih lihat Nah ini Nah itu Tuh ya Masih warna merah itu Dia masih sakit Ya jadi Ini Kalau posisi burung menjawat Sebaiknya jangan diterbangkan Kemudian posisi cedera Ya Kalau cedera Misalkan Kakinya Pincang Atau apa Ini Ya Alangkah baiknya Jangan diterbangkan Kemudian juga Ketika burung Mabung Nah Burung mabung Bisa diketahui Biasanya dari Bulunya Burungnya sedang rontok Itu juga Biasanya burung akan Dia keri Ataupun Ngilu ya Istilahnya ya Sakit gitu ya Kalau dia terbang Makanya dia kadang suka mencelok Ataupun hilang Tidak pulang Nah ini juga ini Kita lihat kan Ini Nah itu ya Ini kondisi bulu juga Bulu tidak fit Jadi alangkah baiknya Ataupun mungkin ya Ini burung kenapa bisa Hinggap di Kandang saya Karena memang dia Mungkin kelaparan Terus pulang Akhirnya Bisa Mampir ke Kandang saya Tapi sekali lagi Saya sampaikan pada Teman-teman Silahkan share Sebanyak-banyaknya Video ini Supaya burung ini Kembali ke Pemiliknya Ya Nah Saya rasa itu aja Untuk video kali ini Dan Salam seduluran Selawase Untuk penggemar Merpati Dimanapun ada berada Terima kasih Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax